assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video yang selanjutnya tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung video ini channel tombol channel ya karena tanpa dukungan kalian channel saya tidak akan berkembang dan siapa yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan tekan bell agar dapat mengikuti video-video saya selanjutnya oke teman-teman kita lanjut ke video selanjutnya hari ini kita mau membuat bubur candil ubi ungu dengan bahan-bahan sebagai berikut ini ada ubi ungu yang udah saya kukus dan kemudian ada sedikit tepung beras ya tergantung selera mau bikin sedikit atau banyak kemudian ada gula dan garam ini aku pakai gula putih terus kemudian ada satan Oke sekarang kita mulai membuatnya pertama kita hancurkan ubi ungunya ya kita hancurkan oke kita hancurkan pertama kita hancurkan ubi ungunya ya seperti ini kemudian kita masukkan tepung ketan ya ini kita masukkan semua terus kita kasih sedikit garam oke kita kasih garam kemudian kita uleni jadi satu sampai sebati ya kita uleni pakai tangan kemudian kita tambah sedikit-sedikit air ya kita tambah sedikit-sedikit air biar dia benar-benar tercampur oke sampai tercampur seperti ini ya guys seperti ini ya benar-benar tercampur setelah tercampur ya kita bentuk bulatan-bulatan akhirnya bulat-bulatan seperti ini dan kita sisihkan dan kita buat semua menjadi bulatan-bulatan seperti ini oke dan udah jadi ini udah jadi semua guys sekarang kita mulai merebus sambil menunggu air mendidih kita masukkan gula putih secukupnya tergantung selera ya mau manis banyak gulanya saya mau sedang-sedang saja oke setelah kita masukkan gula kita juga kasih sedikit garam dan kita tunggu sampai mendidih oke ya guys ini sudah mulai mendidih kemudian kita masukkan tepung tepung ketan dengan upi tadi kita masukkan kita masukkan semua ya kita masukkan semua kita rebus ditunggu sampai dia mengampeng kemudian dan sesekali kita udek ini kita apain namanya ya ya dia tidak lengket ke bawah oke udah mulai mengambang ya guys tapi ini belum mateng kita sungguh sampai benar-benar dia mateng dalamnya pun mateng jadi kita rebus dulu untuk beberapa menit sambil menunggu itu tadinya apa namanya ketannya eh mateng ya kita ini ada tepung tapioka kira-kira satu sudut makan kita campur dengan air oke nah kita aduk sampai rata setelah benar-benar mateng ya ini udah mateng ya kita masukkan adonan tepung tapioka adonan tepung tapioka ini kita masukkan kemudian kita aduk kemudian kita aduk saya maunya seperti ini ya guys ini sampai lumar gini ya kita tunggu mendidih ini udah mendidih kemudian kita matikan kita matikan kompornya tunggu dingin oke sekarang kita siapkan santannya ini ada sedikit air ya sedikit air kemudian aduh kita masukkan santannya ya sedikit saja kemudian kita aduk sebenarnya kalau ada daun pandan enak banget ya barang gak ada daun pandan oke seadanya jangan lupa dikasih sedikit garam satu ujung ujung sendok teh aja ya kemudian kita rebus kita tunggu sampai mendidih oke udah mendidih ya guys ini udah mendidih kita matikan kompornya dan bagaimana cara penyajiannya oke guys udah siap ya kemudian kita kasih santannya ya mantap sekali guys udah siap dan sekarang boleh kita makan mantap banget guys jadinya seperti ini oke guys oke guys resep bubur candil ubi ungunya udah selesai siap buat jemilan ya guys oke sampai disini saja resep bubur candil ubi ungunya jangan lupa like dan subscribe serta komen dan tekan belnya serta share ya guys agar selalu dapat mengikuti video video saya yang selanjutnya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati